Nah, menjajah kita dengan perang sesungguhnya, mereka takut. Nah, sekarang terjadi pembodohan. Nah, kedua, dengan ada pembodohan ini, saya melihat wacananya, akan ada nanti referendum. Kan jalan mereka begitu berdari entikong, jalannya lurus, rata, panjang, tidak bergelombang, rumah kiri kanan jauh-jauh, tujuannya apa? Untuk mendaratkan pesawat. Terima kasih, Bapak. Dari Kepala BNN ini bisa hadir di sini adalah sebuah kehormatan buat saya. Di studio yang, ya, saya mungkin sempat sampaikan kepada Bu Ning sih kemarin. Bu, jangan komplain masalah AC. Oh, gitu? Iya. Padahal saya mau komplain ya hari ini. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Memang udaranya agak gini ya, agak panas. Siap, iya. Gak apa, Pak, ya. Saya pandang dulu udaranya yang dari mana, gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi, Pak, sudah berapa lama, Pak, tugas di sini, Pak? Saya tugas satu tahun, satu bulan. Di BNN ya? Di BNN Kasanggau. Wow. Jadi, saya dilantik di bulan 10, bulan 11 sudah masuk di sini. Tahun lalu. Jadi, dari selama setahun itu, ada banyak berarti yang Bapak tangani kasus-kasus mengenai narkotika yang ada di Kabupaten Sanggau? Iya. Kalau kasus untuk penangkapan, cuma satu kali. Karena kita, BNN itu berbicara sidikat, jaringan. Jaringan, Pak. Iya. Kita orientasinya memang BNN itu bagaimana kita bisa mengungkapkan jaringan. Nah, kebetulan di tahun ini, aparat dari kepolisian kita sudah tidak ada. Jadi, kami tidak ada, apa ya, kalau di tanda kutip gitu, untuk melakukan penangkapan. Karena itu bicara jaringan. Oh, berarti kalau waktu dulu, berarti kan ada kepolisian yang ada di BNN gitu, Pak ya? Anggota kepolisian yang diperbantukan di BNN. Berarti, pada saat ada anggota kepolisian yang perbantukan di BNN, bisa melakukan penangkapan gitu, Pak ya? Sebenarnya tidak juga seperti itu. Cuma lebih gampangnya, karena kan aparat kepolisian sudah memiliki bekal untuk melakukan hal itu. Nah, sedangkan kita secara teori dan praktek untuk ASN tidak mendapatkan bekal untuk itu. Jadi, kalau boleh pendek cerita, kita bilang, ya, sumber dayanya tidak mumpuni untuk melakukan penangkapan. Oke. Nah, berarti kalau di BNN sampai ke mengungkapkan jaringan, berarti seperti intel gitu, Pak ya? Lebih dari itu. Seperti apa sih, Pak, biasanya kalau metode untuk mengungkap jaringan gitu? Nah, kita memang ada berbagai cara. Salah satu kalau konvensional, kita menggunakan kaki tangan kita ya, yang di lapangan. Tetapi ada juga secara sekarang yang sudah modern, kita menggunakan IT. Ya. Nah, IT ini, alat ini, mampu untuk menyadap begitu banyak telpon. Kemudian ini mempermudah gerak kita mengetahui kemana hubungan mereka. Berarti gini, Pak, jaringan itu kan kita bisa menangkap sampai ke pangkalnya gitu, Pak ya? Tergantung pada saat kita bisa menyadapnya. Jadi kalau misalnya pada dasarnya, mereka ini hubungannya itu satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah. Kita jarang menemui dari si A, naik ke jaringan, ke nomor ke atasnya, dapat lagi naik ke atas itu, ya luar biasa kalau bisa. Karena biasanya putus di situ. Oh gitu. Seringkali begitu kita sudah misalnya melakukan penangkapan, makanya beda. BNN ini kalau menangkap tersangka, maka kita tidak langsung perseliris. Karena kita berusaha untuk mengangkat kasus ini melihat sampai ke tertingginya, sampai di mana. Tapi, nah itu dia begitu tertangkap, mereka kan sudah. Ya sama-sama semakin pintar ini. Kita berusaha untuk melangkah maju, ya sindikat juga belajar maju bagaimana upaya-upaya dari pihak kepolisian, pihak BNN. Mereka juga melakukan bagaimana upaya untuk mengalihkan itu semua. Berarti mereka juga ya menggunakan jaringan IT juga? Sama. Sama perangnya gitu ya? Sama. Makanya sekarang BNN perangnya bukan hanya di dunia nyata seperti ini. Sekarang juga kita sudah di dunia medsos ini, ya kita keperang. Berarti medsos juga jadi bahan delik juga ya? Betul. Karena sekarang mereka menggunakan medsos ini untuk mencari pendukung mereka, bagaimana bisa meyakinkan banyak orang, contoh melegalkan ganja. Mereka mencoba itu meng-share begitu gencar dan kemudian mendapatkan followers-followers baik itu yang asli maupun yang palsu. Tapi jumlah follower itu kan sepertinya seakan-akan data valid menunjukkan bahwa jumlah pengikutnya yang mengiakan, yang meng-like dan segala macam untuk menyatakan, wah ini bisa legal. Contoh itu salah satu. Berarti ada oknum orang seperti itu yang kemudian membuat kolonia, membuat masa supaya mengiakan tentang ganja itu? Ada, sampai sekarang ada. Saya tidak menyebutkan sesuatu ya, tetapi ada, sampai saat ini ada. Atau mungkin itu ada satu paham tertentu ganja digunakan untuk pengobatan? Sebenarnya penggunaan narkotika untuk kesehatan itu diperbolehkan. Diperbolehkan? Boleh. Pasal 1 ayat 1 berbicara tentang narkotika, pasal 36 itu berbicara tentang apakah narkotika boleh digunakan? Boleh. Tapi hanya dalam batasan penanganan pelayanan kesehatan dan ilmu teknologi. Di luar itu tidak boleh. Nah, dalam pelayanan kesehatan itu ada kata kuncinya lagi. Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan itu bisa diterima harus dengan resep dokter. Misalnya contoh, saya disakit. Nah, sakit ini saya harus meminum obat yang harus terpaksa ada indikasinya penggunaan narkotika. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi siapa yang ngasihnya dulu? Dokter. Dokter memberi, ada resep dokter. Ada dosis tertentu. Ada dosis tertentu. Nah, itu dilegalkan semua undang-undang. Berarti sebenarnya fungsi narkotika makanya disebut sebagai penyalahgunaan. Kalau dia di luar itu, di luar konteks penggunaan secara resmi, maka dia bilang penyalahgunaan. Karena sebenarnya boleh digunakan nggak? Boleh. Ya, benar-benar. Tapi yang menggunakan di luar kepentingan yang tadi, baik itu kesehatan, dengan tanda kutip, kesehatan ini harus ada dari dokternya. Ada laboratorium. Iya. Atau untuk ilmu teknologi. Nah, di luar itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Makanya penyalahgunaan. Nah, itu mereka membuat, itu yang Bapak lihat, itu tuh dari kelompok apa gitu Pak? Sehingga apakah ada dari kedokteran, apakah ada dari hanya masyarakat umum, tapi kok mengetahui jad-jad kimia itu? Begini, kita tidak bisa menutup mata kenyataan bahwa penggunaan narkotika ini secara sisi ekonomi sangat menguntungkan. Itu yang pertama. Kita juga tidak bisa menutup mata, ternyata narkotika ini bisa menjadi senjata pemusnah. Karena masuknya narkotika ke Indonesia itu ada dua alasan. Kenapa booming masyarakat mau menggunakan narkotika? Itu alasannya ada dua. Satu, karena bisnis. Dua, karena Indonesia begitu indah mau dijajah. Ada narkotika yang dijual karena bisnis. Ada narkotika yang diberikan cuma-cuma dengan tujuan nanti sekian tahun kemudian. Indonesia bakal? Indonesia akan dikuasai. Dikuasai. Iya. Itu mengerikan sekali. Iya. Isu yang sangat mengerikan. Artinya kalau, ya oke, saya masuk ke sisi bisnisnya. Kalau masuk ke sisi bisnisnya berarti target pasar mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uang. Bisa jadi sebagai kurir, sebagai ini gitu. Kalau kurir dan pengedar itu sebagai alat. Alat, iya. Iya. Tapi siapa pelanggan potensial mereka adalah anak-anak. Anak-anak? Iya. Begini. Itu sederhana sebenarnya. Kita, kalau saya menjual sesuatu, maka yang saya harapkan adalah pembeli itu lama. Iya, iya. Jangka waktunya. Iya, jangka waktunya lama. Nah, sekarang kalau saya menjual kepada pengguna yang umurnya sudah cukup tua. Iya. Sebentar lagi. Sebentar lagi dia sudah selesai. Selesai, Wak. Iya, kan gitu. Kasih dari sisi kit aja udah. Iya. Tidak dikasih pun kesempatan umurnya sudah pendek, kan gitu. Makanya BNN umur 59 tahun ke atas tidak perlu direhab lagi. Karena sudah, ya silahkan aja monggo. Silahkan mau mati, mati aja lah. Begitu ya, Wak. Ya, ini menurut saya ya. Menurut saya. Kalau udah 59, ya usia harapan hidup sudah hampir mendekati mau meninggal. Nah, sekarang kembali lagi. Pangsa-pasar yang sangat-sangat potensial adalah anak-anak. Karena waktu masa hidupnya, kita berisika masih panjang. Makanya mereka sekarang mengejar anak-anak. Itu kalau dalam bisnis. Sekarang pertanyaan, kalau untuk dalam tanda kutip penjajahan siapa? Sama, anak-anak juga yang dikejar. Karena kita tidak bisa nutup mata, nanti tahun sekitar 2030-2040, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Di mana 64% itu adalah kaum usia produktif. 64% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau dibilang usia produktif 2030-2040, maka ini kan anak-anak nih, masih anak-anak. Sekarang tahun ini masih anak-anak. Betul, betul. Masih anak SD, SMP. Yang akan berjalan. Nah, nanti ketika usia di tahun 2030-2040, mereka menguasai Indonesia. Usia produktif ini. Nah, disitulah kalau bisa dihancurkan dari sekarang oleh mereka, maka dalam tahun 2030-2040, selesailah kita semua. Jadi mimpi itu hilang. Hilang. Jadi itu yang ditarget sama mereka, Pak ya? Salah satu. Terus ada narkotika yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, itu tujuannya. Untuk membodohi. Membuat mereka menjadi bodoh. Nah, yang paling menyedihkan menurut saya bahwa kita, masyarakat kita tidak paham, tidak sadar bahwa narkotika itu membunuh kita. Karena ada anggapan sebanyak orang, banyak sekali anggapan bahwa sakit akibat narkotika bisa sembuh. Ya, nggak masalah. Cuma direhab, nanti sembuh lagi kita. Udah direhab, ya sembuh gitu. Asumsinya seperti itu. Tapi? Kenyataannya, rehab itu hanya untuk menghentikan saja. Bagaimana kita bisa melawan. Adiksi itu. Iya, kita bisa diberikan ibaratnya kita ditreatment untuk kita bisa mampu melawan ketika kita dibujuk rayu oleh teman, ada keinginan lagi tuh makai, itu kita dikasih seperti itu. Itu fungsinya dari rehab. Orang itu bisa clean dari narkotika dan syukur-syukur dia bisa melupakan narkotika dan bisa produktif kembali. Itu tujuan dari rehab. Tapi untuk dia menyembuhkan penyakit akibat rehab, eh akibat dari narkotikanya, ya nggak bisa. Penyakit yang diakibatkan dari narkotika itu contohnya berapa? Contoh. Yang jelas, narkotika dalam tempo sekian detik dia akan mempengaruhi otak. Dopamin keluar abisnya. Itu yang diakibatkan oleh narkotika, dopaminnya keluar. Oke, nah dengan dia bereaksi menghasilkan dopamin, otak bekerja keras. Akibatnya otak perlahan-perlahan dengan penggunaan yang berulang-ulang, otak akan rusak. Kalau saya bilang kalau ada gambarnya itu, ya otaknya itu bolong-bolong, busuk. Jadi kalau ini kepala otak kita gini, ada busuk-busuknya gitu. Nah, busuknya otak itu nggak bisa digantikan lagi, nggak bisa. Itu contoh yang, tapi tidak terlihat. Contoh kedua yang terlihat ketika misalnya sarap motorik sudah rusak. Orang itu sudah gebar-gebar. Walaupun dia sudah direhab, ya nggak akan bisa dia diam lagi. Ya tetap ada. Karena udah rusak dari otaknya motoriknya itu. Bukan, ini sarap-sarap kesimpulannya. Oh ya, sarap-sarap. Itu yang bisa kita lihat, getar-getar. Tremor kita bilang ya, getar-getar-getar. Walaupun dia sudah selesai rehab, mau yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau berapa saja, ya getarnya nggak hilang. Itu secara medis juga nggak bisa diobat? Nggak bisa. Ini yang banyak nggak disadari, Pak ya? Iya. Kebanyakan orang mengkonsumsi narkotika itu, mereka tuh atas dasar apa? Alasan? Macam-macam. Pertama karena ingin, bahasa sekarang ingin gaul. Anak-anak sekarang, teman cerita. Kita kan biasanya gini, kalau dulu ada orang cerita, wah ada film gini, 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 gini. Wah keren kok. Pasti ada keinginan tau dong. Iya, pingin. Pingin tau. Pingin tau. Ketika ada orang, wah enak dong pakai narkotika, gini, gini. Oke. Dia mau pingin tau, gimana sih rasanya narkotika? Wah nanti enak dan segala macam. Akhirnya dia jumpa. Ada juga yang karena dipaksa. Ada yang dipaksa. Saya mendapatkan banyak yang dipaksa. Nah, contohnya yang kerja-kerja di karaoke. Itu dipaksa. Karena kalau dia ga dipaksa, pelanggan ga mau sama dia. Contoh. Oh gitu ya? Iya. Itu sering waktu saya di provinsi, sering mendapatkan kasus itu. LC-LC itu seperti itu. Nah, kedua juga karena diajak teman. Nah, alasannya kamu kalau ga ikut pakai, ga diterima sama mereka. Iya. Circle mereka ya. Jadi dari mulai coba-coba, setelah coba-coba, nanti dia akan menjadi teratur pakai. Dah teratur pakai, akan menjadi sudah edik dia. Ya sudah. Berlanjut prosesnya. Jalan terus. Sudah jalan terus ya. Iya. Kalau udah seperti itu ya, kita sangat prihatin. Kalau sistem jaringan yang sampai masuk ke anak-anak, ke remaja, itu apakah dari lingkup, apa namanya, ada sindika tertentu yang kemudian mengedarkan itu kepada anak-anak, itu dengan jalan apa? Mereka sekarang yang dapat kami lihat, mereka ini kan kalau bisnis, ya itu tadi kembali kepada hukum pasar. Hukum pasar. Hukum pasar berlaku ya. Cari pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Pelanggan yang terlama. Seperti itu. Nah, mereka memetakan, siapa sih, tadi kembali dari awal ya, ternyata anak-anak. Nah, sekarang dia tinggal mencari, siapa, cara, apa, metode apa, yang bisa mendekati mereka. Betul. Nah. Itu, itu. Dan yang paling, sedikit menyedihkan bagi saya, hasil dari survei kita, memang udah gak lama, Kalimantan Barat itu 86 persen, pecandu itu menawarkan kepada kawannya. Kalimantan Barat. Ini, ini sepul Kalimantan Barat. Dari 100 orang, 86 orang pecandu, itu ngajak kawan. Ih, serembang. Nah, itu kenyataan di Kalimantan Barat. Fenomena itu terjadi. Kita menduduki peringkat tertinggi, kalau gak salah saya, peringkat kedua. Seindonesia. Kalimantan Barat ya? Iya. Wow. Nah, ini yang menjadi catatan kita, jadi kita gak bisa diam, karena kalau dari hasil survei itu, menunjukkan, kalau hari ini ada pecandu 10 orang, maka kita bisa meyakini, dalam proses 1 bulan, 2 bulan ke depan, akan bertambah 8 orang. Iya, iya. Karena 86 persen. Iya, probabilitasnya kebanyakan seperti itu. seperti itu. Nah, dan kenyataannya, di sini, di sanggau ini, banyak sekali kasusnya. Berapa persen? Saya tidak bicara persen, tetapi jumlah kasus yang terdata. Yang terdata. Baik itu karena penanganan rehabilitasi, ataupun karena minta dibantu oleh kawan kita, dari tahun 2020 sampai 2021, sudah 99 orang. Yang terdata. Itu usia, rentang usia berapa? Ada yang masih belasan tahun? Hah? Ada. Dengan posisi, dengan status, ada yang sudah janda, ada yang... Belasan tahun? Belasan tahun masih? Kalau yang janda itu, ya belasan tahun. Janda belasan tahun? Iya. Janda itu karena, apa, dia mau kena sumisi itu juga gitu? Kasusnya, awalnya apakah dia janda setelah pakai atau enggak, saya tidak, saya tidak dapat datanya. Tapi yang jelas, statusnya sekarang, dia pemakai, pemakainya cukup lumayan, dan sudah janda. Dengan anak satu. Itu kalau seperti itu masuk ke rehab? Nah, begini. Kita kan, bagaimana sih kita, untuk kita bisa menanggulangi, peredaran narkotika? Pertanyaan tentang rehab. Iya. Jadi, salah satu upaya kita, ada tiga upaya. Nah, upaya yang ketiga adalah rehabilitasi. Tujuannya apa? Kita membantu, berdasarkan pasal 54, Undang-Undang 35 tahun 2009, mengatakan, penyalahguna itu adalah korban. Tapi bukan pengedar ya? Bukan pengedar. Ini ditepiskan dulu, pengedar, bandar, itu bukan penyalahguna. Kalau itu udah memang lain lagi tuh. Penyalahguna narkoba ini, adalah korban. Korban itu harus diselamatkan. Nah, bagaimana menyelamarkannya? Rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Medis dan sosial. Untuk kita bisa, mengurangi, jumlah distribusinya, narkoba. Pemakaian narkoba. Karena mereka inilah, yang menggunakan jumlah terbanyak, yang menggunakan narkoba, ya pemakaian narkoba. Iya. Selama mereka tidak dihentikan, maka permintaan selalu ada. Hukum pasar berlaku lagi. Nah, di sisi yang lain, ya si pengedar akan berusaha cari, paksa pasar baru lagi. Jadi makanya kita ada tiga langkah, yaitu penangkapan, pencegahan, dan rehabilitasi. Ini upaya ini sebenarnya satu sinergi. Tetapi kalau saya melihat upaya yang lebih cepat, dan lebih mungkin memakan waktu yang, tapi makan waktu yang lama tadi ya, yaitu ya pencegahan. Bagaimana kita menyadarkan warga kita, bahaya narkoba. Berarti melalui tokoh-tokoh agama. Iya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, semualah orang tua paling dominan di sini. Tapi itu kan prosentasenya dengan progres untuk menanamkan itu, sementara yang beredar ini terus berjalan, bagaimana? Iya bagaimana? Betul. Maka saya bilang tadi, kalau yang lebih baik menurut saya adalah pencegahan, tapi memakan waktu yang cukup lama. Dengan upaya yang cukup berat. Iya. Tetapi, setiap kali terjadi penangkapan, menurut saya itu adalah kegagalan. Kegagalan? Dari mana? Iya. Dari kita mencegah. Karena, setiap kita nangkap, itu sama juga dengan kalau kita, ibaratkan, kita menghukum. contoh, 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 kalau kita menghukum anak kita, yang tidak mau sholat, tidak mau belajar, iya, 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 itu kan dia melakukan pelanggaran, iya, pelanggaran. Apakah itu keberhasilan atau kegagalan? Kegagalan. Kegagalan. Memang dalam konteks penangkapan, itu keberhasilan. Konteksnya ya, saya berhasil menangkap sekian kilo, sekian kilo berhasil saya. Betul. Tapi dalam konteks kita menjaga, kita gagal. Berarti di situ, apakah, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, gagal untuk, mencegah itu? Saya gak berani mengatakan gagal. Mungkin, kurang, kurang, Sentuhannya. Mungkin gini, kurang perhatian, atau mungkin, kurang, memikirkan dampak ke depannya. Karena kan cerita narkoba ini kan, baru bombastisnya ini kan, sudah zaman-zaman, ya saya tarik, saya bilang ya, 10 tahun, 15 tahun yang kemarin. Makanya, saya kadang-kadang ada berpikiran, gimana sih, selain hukum positif, ada positif adat. Hukum adat. Nah, hukum positifnya berlaku, hukum adatnya juga berlaku. Nah, saya selalu mau sebenarnya, kebetulan kan di daerah kita ini, hukum adat ini cukup kuat. Tentang juga, kuat juga. Gimana ini hukum masalah, kalau ada warga, masyarakat, yang menggunakan narkotika, itu kena sangsi adat gitu. Iya, iya, kalau ditanyakan, Pak kenapa itu kan gak perlu, ya karena dulu, masalah narkotika gak ada. Kan kalau dulu kan pencurian, pembunuhan, merampok, atau mungkin ada mengganggu rumah tangga orang, makanya, ada hukum adatnya. Karena dulu narkoba tidak ada. Jadi itu belum mencakup ke dalam lingkup hukum adat. Iya, karena sekarang kan sudah berkembang nih. Nah, dengan perkembangan ini, yuk, kalau dapet sih, hukum adat juga menyesuaikan. Iya, karena ini akan menjadi pembatas di masyarakat. Dan barometer juga untuk masyarakat. Masyarakat lebih, kalau saya lihat di sanggau ini, masih lebih takut. Dengan hukum adat. Dengan hukum adat. Karena dia merasa tidak diterima di daerahnya, dibandingkan dengan hukum positif. Betul. Ya sudah, selama dia masih diterima oleh warganya, hukum positif ya dianggap ya dijalani, dijalani, selesai itu dia juga kembali. Tapi kalau sangsi adat, sangsi sosial yang dia dapat, itu kena sama dia. Saya rasa orang akan berpikir, aduh, tidak enak juga ya. Keluarga tidak menganggap saya, saudara saya tidak menganggap saya, saya ditolak di kampung saya. Nah, itu mungkin akan membuat efek cerai yang lebih luar biasa. Takut dia. Iya, benar. Maluin keluarga, kan. Diusir dari kampung. Saya lebih mau mengajak itu, nanti kita mudah-mudahan ya sanggup bisa. Mudah-mudahan ya. Seperti itu. Iya, iya. Hukum positif ya tetap harus. Harus. Enggak ada ceritanya. Iya, karena itu sudah ditetapkan sama negara juga. Iya. Saya mau balik lagi Pak, ke kaum remaja ini. Narkoba itu diberikan secara cuma-cuma kepada anak-anak remaja dengan tujuan adalah untuk menghancurkan kaum remaja itu. Itu dalam bentuk apa sih Pak? Ada nggak bentuk-bentuk lain? Apakah hanya bentuk pil? Apakah dalam bentuk yang lain lagi? Oke. Narkotika yang masuk ke Indonesia sudah 83 jenis. dari 1.054 jenis yang ada di dunia. Nah, bentuk-bentuknya sudah bermacam-macam. Kami pernah menangkap waktu itu home industry narkoba waktu saya di provinsi. Artinya setelah kita selidiki ternyata itu upaya mereka untuk mereka memperbanyak narkotika tetapi dengan kandungan yang lebih rendah. Jadi 2-3 butir ekstasi yang masih asli digerus kemudian ditambahkannya dengan material-material kemudian dicetaknya lagi dibentuknya lagi jadi pil baru dijualnya sama anak sekolah. Dengan tujuan karena kalau pil yang asli dikasih ya anak itu langsung selesai pada saat itu. Iya, iya, iya. Nah, perlu saya juga tadi sampaikan mereka memberikan kepada remaja itu tujuannya itu jangka panjang. Iya, iya, iya. Ya, jangka panjang tadi satu untuk bisnisnya panjang dua kalaupun mereka mau mau apa menjajah ya jangka panjang. kemudian mereka juga dikasih dengan cuma-cuma itu supaya karena anak-anak ini kan untuk dirasung membeli mungkin gak mau. Iya, iya, iya. Tapi kalau dikasih mau kemungkinan mau apalagi kalau ada kawannya yang lagi makan kayaknya enak gitu pagi dong katanya kan gitu benar, 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 benar. Ada si abang makan kayak permen diam-diam di tengah ada anak berapa orang makan kayak enak gitu apa tuh enak nih enak deh makan lagi si anak akan penasaran kan enak benar ya abang nih ketika saya bayar ini dia mau rasa ini enak dia rasa ini stroberi rasa apa dia pun makan juga yaudah kena besok lagi dia kasih lagi habis itu dia bilang bang mana lagi bayar ketika dia udah adik iya dia bayar mau gak mau kan iya karena dia sudah merasa enak iya ini yang banyak cara mereka melakukan ini itu dalam bentuk pil rata-rata rata-rata kalau untuk anak-anak bentuk pil bentuk pil iya seperti permen iya betul tapi kalau ke apa namanya ditransform lagi ke bentuk lain ada gak pak ada dalam bentuk kue roti ada itu kan lebih sulit jadi untuk dideteksinya kan ya betul tapi kan kandungan obat itu sudah dimasukkan ke dalam adukan kue itu adonan kuenya pernah ditemukan pak sudah di sanggau di sanggau belum ada belum ada iya di sanggau belum ada jadi kue brownies pernah ada kita temuin kue dalam buka snack kayak gitu kue-kue kering kita temuin minuman segar kita pernah temuin datangnya itu boomingnya kemarin di Jakarta Utara sudah sampai seperti itu minuman itu nah seperti itu udah ya macam-macam mereka berupaya dengan seribu satu cara ini meleset besok lagi dan saya dan saya melihat fenomena mereka ini kalau mengirimkan barang seperti kalau saya bilang kayak shower kalau dulu dia kayak boom sekali kirim gede kalau sekarang saya bilang kayak air keluar dari shower jadi nyempar-nyempar gitu ya kecil-kecil-kecil tapi ramai dengan harapan begitu ada ditangkap satu yang lain masih jalan jadi sulit untuk dideteksi pak ya sulit nangkap banyak oh iya sulit nangkap banyak tapi deteksi masih bisa bisa kecuali kalau buka mulut kalau dia gak buka mulut karena dia saya bilang tadi dia seringnya kita cuma dapat satu orang di atas satu orang di bawah belum satu di atas siapa sih di atasnya siapa di bawahnya siapa habis itu biasanya putus kalau apalagi kalau tiba-tiba besoknya udah udah bocor ada penangkapan ya sudah stop semua hilang semua gak ada nah itu masih di anak tadi pak cara pencegahannya supaya anak-anak itu memahami lah gitu kan nah apakah ada kalau misalkan dikasih pil seperti ini mungkin dia punya ciri-ciri tertentu atau rasa tertentu memang untuk sampai sejauh itu kita gak bisa memberikan contoh kepada mereka karena bentuk yang disampaikan kepada mereka ini boleh saya bilang ya berbagai macam bentuk kita gak bisa saya aja kalau disuruh bawa contoh masalah mana sih ektasi pilnya udah gak ngikut kita karena terlalu banyak terlalu banyak kadang kita bingung ini bentuk apa sih dari mana sih karena setiap ada ada pil kita akan coba siapa dapatnya dari mana dulu ada kode-kodenya ada kode ada kodenya kita tahu nih kode ini dari mana kode ini dari mana sekarang udah gak ada ada yang ada ada yang gak jadi kita bingung membacanya contoh terakhir kemarin dari Singkawang kita bingung masuk di Singkawang dari mana ini 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 sekarang tangkapan ini dari mana kita coba eh maaf bukan dari Singkawang maaf dari daerah kita sendiri iya 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 nah maaf ya sorry saya salah bentuknya kita bingung siapa sih ini tanpa kode juga iya kalau ada kode berarti dimungkinkan BNN bisa mendeteksi lebih jauh maksudnya begini kita dari dari datangnya satu barang kita petakan kita data oh ini dari si ini dari si ini nanti kalau dapat lagi oh ini dari sini maka kita bisa petakan simpulan jenis ini model ini larinya kemana kita udah tahu jaringannya siapa nah kalau sekarang udah susah gak ada kode lagi bentuknya udah bertransformasi berbagai macam iya tapi secara perasaan misalnya saya takut nih kepada anak-anak nih jadi kalau misalnya setelah mengkonsumsi mungkin ada perasaan yang seperti apa nah seperti itu yang bisa kita sampaikan kita sekarang kami memang dari BNN berupaya untuk mencari metode-metode secara khusus kepada anak-anak ya karena mereka keingin tahuannya besar betul kemudian keterbukaannya juga cukup besar memang ada juga sih yang tertutup ada nah dia kecurigaan kurang dari orang tua bukan anak-anak ini sekarang kecurigaan kurang oh iya benar-benar kalau menurut saya lebih siapa yang datang bisa ngasih gini-gini dia terima anak-anak muda sekarang nah kita coba metode apa kita bisa memberikan informasi nah di tahun ini kami ada di alur remaja khusus anak remaja kita kumpulin memang jumlahnya masih sedikit tahun ini mudah-mudahan terus meningkat dari 10 anak ini kita lakukan 10 kali kita datang 10 kali dengan materi yang berbeda-beda dengan tenaga ahli yang berbeda termasuk perhatian inksi kita undang untuk memberikan kemampuan kemampuan kepada mereka bagaimana dia bisa bercerita bagaimana dia bisa cara dia bergaul cara dia berkomunikasi cara dia berempati dan segala macam ya sehingga mereka menjadi kalau kita bilang sebagai corong kita alat kita untuk dia mulai menyebarkan informasi kepada masyarakat nah itu harapan kita tapi ini udah mulai terbentuk kan baru tahun ini baru tahun ini program ini berjalan tahun depan sudah jalan lagi tapi kami melihat ternyata 10 kali itu cukup membebanin agaran jadi tahun depan hanya 5 kali saja dari orang itu kita lakukan hanya 5 kali saja dianggap cukup oleh pemerintah gak usah terlalu banyak tapi mungkin jumlah orangnya yang kita tambah karena itu penting sekali itu laskar-laskar seperti itu kan untuk menyebar kepada masyarakat memberikan informasi terutama kepada sesamanya sehingga mereka bisa curhat cerita gitu ya terus eh pak tentang perangkapan ini tadi bisa sampai putus kan ketika tertangkap satu kemudian tersebar informasinya mereka langsung cut semua disitu berarti kalau mereka sudah tertangkap mereka mengorbankan diri artinya tidak mau menginformasikan kepada jajaran mereka ya mereka ini sudah seperti di doktrin dan mereka juga ini bagi si pelaku ya ya si pelaku oke nah kenapa mereka juga gak bisa cerita karena juga metode yang dibuat oleh jaringan seperti itu contoh bang topik dengan saya bang topik taunya itu dengan saya atasnya saya tidak akan pernah mau berceritakan siapa atas saya jadi bang topik taunya cuma sama saya jadi ketika nanti dicari diinterrogasi sebagaimana sakitnya pun susahnya abang cuma bisa cerita sama saya kalaupun abang bercerita karena dia gak bisa ngelak karena hubungan telepon itu kita dapat pembicaraan komunikasi mereka dapat dia gak bisa ngelak kalau dia bisa ngelak dia akan ngelak nanti karena abang yang didapetin saya cuma sebagai data rekod saja oh atas nama rudolf atasnya tapi ketangkap kan enggak kalau saya ketangkap mungkin bisa dikorek lagi atas saya siapa kan nah ketika abang nyebutkan nama saya dikejar dicari tapi saya lari supaya saya tidak bisa memberikan informasi iya tidak tertangkap tidak memberikan informasi tapi itu sampai gak ketemu Pak ya sangat sulit kalau udah lari gitu ya bisa pemalsuan identitas sebenarnya enggak kita bukan sampai ke situ memang kita sulit karena kita cuma mendapatkan bukan komunikasi by phone iya nama bisa alias 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 bin ini bin ini kita enggak tahu nama iya benar enggak mungkin saya menyebut nama sama abang nama saya sesungguhnya saya berikan nama saya mungkin nama yang lain sehingga abang kenalnya bukan rudolf tapi mungkin yang nama lain iya begitu jadi ya siapa ini si kacong kacong mana kacong 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 aja dia juga mungkin tidak tahu nama lengkap aslinya iya taunya kacong aja kacong pak panggilannya dimana tinggal enggak tahu memang saya enggak akan kasih tahu sama abang nomor handphone handphone udah saya buang selesai iya ya putus jadi situ ya jadinya mereka belajar untuk itu makanya ketika mereka punya waktu mereka ada tengah waktu kalau misalnya kalau misalnya saya merintakan bang topi dengan tempo durasi waktu sekian sampai sekian abang enggak kasih info saya anggap itu lost hilang maka saya akan cabut SIM saya buang berarti dia udah kena tangkap udah kena tangkap seperti itu ya jaringannya kemudian yang ini kan kebanyakan yang masuk dari kabupaten sanggau yang saya lihat ya mungkin salah dari data BNN kebanyakan masuk dari negeri seberang betul apakah disana punya bandar besar yang tidak dilihat sama negaranya atau Indonesia dari sini punya apa ya jaringan khusus gitu ya yang bisa mengakses itu saya menyampaikan bahwa hasil dari BIN bahwa itu tadi kita ini mau dijajah nah bagaimana untuk menjajah Indonesia kalau perang kan kita akan ada gejatan apa akan ada perlawanan PBB juga akan protes banyak negara tapi sekarang dia akan menjajah kita nah menjajah kita dengan perang sesungguhnya mereka takut nah sekarang terjadi pembodohan nah kedua dengan ada pembodohan ini saya melihat wacananya akan ada nanti referendum disuruh milih mau Indonesia atau Malaysia udah ada itu Pak saya mencurigai ke arah sana kenapa tadi saya dari kembayan terus saya mendapatkan data dari aparat sudah banyak warga Malaysia kawin sama Indonesia dan tinggalnya di Indonesia dan sekarang sudah mulai memiliki tanah-tanah di Indonesia ini perbatasan tuh perbatasan iya sekarang sekarang apa apa tujuannya saya melihat nanti mereka akan diberikan modal diberikan satu kepercayaan bagaimana menguasai lingkaran lingkaran kecil-kecil kecil jadi membesar tanah-tanah yang ada di sekitar perbatasan nanti kalau misalnya ada referendum ketika saya sudah banyak punya tanah ketika saya sudah memberikan banyak bantuan kepada warga iya kan biasanya orang Indonesia kalau dikasih bantuan iya aja ketika dilakukan referendum kamu pilih mana Indonesia malam Malaysia gak enak hati ini saya melihat sampai ke arah sana salah satunya dengan pemberian tanah penguasaan tanah pernikahan pernikahan itu sebagai jalan untuk dia nanti bisa stay di Indonesia karena dia sudah warga Indonesia nanti dia membeli tanah menguasai tanah mulai berbuat berarti narkotika itu menjadi salah satu jalan juga untuk nah sekarang narkotika sekarang begini bang narkotika ini ketika orang sudah menggunakan narkotika maka dia hanya satu kehidupannya narkotika 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 nah kalau narkotika itu tidak tersedia dia akan mencari kemana pun iya ketika dia mendapatkan narkotika itu dari orang seseorang pasti dia akan mengikuti orang itu gak usah capek-capek deh abang kita contoh yang ada aja abang bang topik butuh narkotika gak dapat beli sana tapi saya kasih ini bang topik gratis ini bang topik gratis manut manut pasti apa yang saya bilang pasti abang ikutkan kalau gak saya putus narkotik banyak kan bisa aja seperti itu nah ini kita banyak sekali yang saya lihat loh kok begini ya ini kayak lingkaran-lingkaran kecil yang kalau kita lihat menjadi lingkaran besar lingkaran-lingkaran kecil jadi itu di dalam lingkaran yang besar dengan tujuan yang besar berarti kalau seperti itu apapun yang diminta kemudian akan diberikan misalnya minta tanah betul dan saya juga kita bisa melihat bahwa Malaysia sudah siap apabila terjadi apa-apa mereka akan mendaratkan pesawatnya di jalan yang paling dekat kan jalan mereka begitu berdari entikong jalannya lurus rata panjang tidak bergelombang rumah kiri kanan jauh-jauh tujuannya apa untuk mendaratkan pesawat iya dia sudah planningnya udah jauh kemana-mana nah tapi bagaimana dia bisa menguasai Indonesia kalau orang Indonesia SDM mampu iya iya kan kok harus kita bodohin berarti disini ada ada ini ya ada yang apa kingmaker iya dia gak mungkin dia bicaranya itu secara secara global dan dia berbicara bagaimana metode terbaik metode termurah memang jangka panjang dia tidak bicara satu dua tiga tahun dia bicara bagaimana nanti karena dia dia menyadari Malaysia itu negara kecil sedangkan Indonesia banyak kepulauan Indonesia banyak loh Sumatera pulau besar Kalimantan pulau besar Sulawesi pulau besar Jawa ada apa Irian ada karena bayangkan mereka di caplok aja Kalimantan kan itu udah ngaruh kan gitu kan Kalimantan kurang lebih Australia iya bukan maksudnya kita ambil aja Kalimantan Indonesia masih banyak kok iya karena pulau Kalimantan itu sendiri udah besar itu iya nah itu saya lihat kita bukan kita lihat itulah bahasa istirahat yang disampaikan kepada kalian hati-hati kita karena kalau kita gak sama-sama bergandengan tangan menyerahkan itu hanya kepada aparat 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 dan kita gak mau gak mau peduli kalau ada narkotika disuruh antar kita antar dapet duit ya kita mau udah susah itu nah sekarang bagaimana kita menciptakan kondisi ketika ada dikasihkan tawaran yuk antar ini gak mau biarpun duitnya banyak dia bela negara kita nah ini tugas kita yang berat iya iya berarti ya pemahaman itu juga harus sama dokter ini sedini mungkin walaupun kita tidak punya uang walaupun negara kita mungkin melakukan apa kurang upaya tapi ketika kita diberikan tawaran untuk bawa narkomba ya kita kan bisa bilang katakan-katakan tidak karena kita jangan bicara kepada wah kan ini aku untung dong satu kilo sekian juta sekalikan sekian kilo sekian puluh juta sekian ratus juta banyak duit aku yang kekak betul tapi kita sadar gak bahwa kita mengorbankan anak kita kita mengorbankan cucu kita kedepannya mereka akan dijajah sama orang yang tadinya ngasih kita duit mengeri kan iya saya takutnya ya saya masih bisa bisa mungkin hidup dengan tenang 20 tahun 30 tahun tapi generasi sebelumnya setelahnya bagaimana apakah dia akan kita berikan kepada penjajahannya secara yang jelas kita kita tahu ya saya sendiri menyadari bahasa yang diberikan kepada kita itu bahasa jelek loh sama Indonesia Indonesia ini orang Indon iya Indal iya seperti itu ya mereka apa namanya mengolok iya Indon dia tidak menyebut Indonesia tidak sebut jangan buah sampah merata-rata ini bukan Indon jadi menganggap mereka Indonesia ini orang Indonesia luar kasta betul saya berani bersaksi saya pernah masuk ke perbatasan lubuk antu dari putusibau badau kebetulan saya waktu itu minta tolong kepada seseorang saya perlu membeli sesuatu di lubuk antu karena materialnya ada di lubuk antu saya jalan lewat jalan kebun tapi disitu ada satu kejadian yang sangat menyakitkan hati saya apa itu menyedihkan hati saya ketika menyampaikan di garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia disitu ada pos jaga pos malaysia pos jaga perbatasan malaysia kecil aja kecil lebih kecil dari ruangan ini kemudian di luar itu ada satu penjaga serdadu dengan pakaian yang tidak baik maksudnya pakaian seragamnya betul uniformnya benar tapi udah lusuh dia punya sepatul arasnya sudah lusuh bawa senjata bedil dari Indonesia dari mereka tapi ya pokoknya dia hanya sekedar penjaga tapi yang menyedihkan dan menyakitkan hati saya disamping dia ada seperti kotak seperti gini kira-kira 30x40 cm tingginya ada sekitar 10-15 cm isinya air 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 dan kita harus lepas sepatu kasut kita mau sendal mau sepatu dan harus dicelupkan ke situ tujuannya kita dibilang haram paham apa itu itu penyataan itu saya berani mengatakan karena saya yang terjadi sama saya mau saya pukul itu penjaga tapi orang mereka bukan disampaikan sama pendamping saya pak jangan jangan bang jangan panjang cerita urusan gak kelar ada cerita baru yaudah saya sabarkan hati dengan sepanjang jalan saya ngomel-ngomel aja hebat benar hina benar kita hina benar harus katanya kita tuh kotor hanya celupkan saja sebagai simbol gila kalau gak percaya apakah ini sampai sekarang masih atau tidak saya itu kejadiannya tahun 2006 sama saya sorry sorry bukan 2006 iya 2006 sampai seperti itu mereka melihat warga Indonesia kalau misalnya ada yang nyaksikan ini dan pernah mendapatkan kejadian seperti itu silahkan kalau misalnya tidak boleh saya kejadian tahun yang sama 2006 2007 apakah sekarang seperti itu lagi saya tidak tahu karena badau sekarang sudah terbuka waktu itu border badau belum terbuka lagi sedang dibangun makanya saya lewat dari jalan jalan kebun itulah kejadiannya kita pernah ke itu gun tembawang gun tembawang sebenarnya oh gitu ya tapi dia tidak tidak ada kotak seperti itu tapi kalau masuk itu kita harus kucing-kucingan sama panjang kalau itu karena tidak resmi kalau ini antara resmi pun enggak jalan itu dilewatin mereka bikin seperti itu itu sebagai simbol penghinah betul jalan dari badau masuk dari kebun kira-kira dari badau itu ke lubuhan itu kurang lebih 45 menit pakai sepeda motor enggak bisa mobil pakai sepeda motor jalurnya nampak segala nah itulah pak kalau misalkan penangkapan narkotika berarti kan sebuah prestasi buat si penangkap betul tapi kegagalan untuk cekahannya tapi kalau kayak gitu bisa enggak menjadi sebuah apa namanya misalnya saya mau naik pangkat nanti bisa-bisa saja bisa-bisa saja sebagai bentuk penghargaan reward kita bisa-bisa saja ada kemungkinan enggak itu dipelihara maksudnya bandar-bandar seperti itu nanti kalau misalkan mau apa namanya supaya bisa naik pangkat kamu coba keluarin yang itu kemudian nanti di skenario kan penangkapan kalau di BNN tidak ada seperti itu tidak ada memelihara enggak ada saya enggak bicara institusi yang lain kami saya karena ada di BNN saya katakan saya diakini kami tidak tidak ada yang memelihara seperti itu kalau ada maka hukumannya satu pasti kita terhukum iya karena kita berusaha untuk menegakkan kebenaran dan kita memberangin narkoba itu kita kita harus yakin itu dulu betul kepercayaan masyarakat kepada BNN semoga tidak akan pernah kami kami apa kami jual iya hanya sekedar hal-hal yang remeh seperti itu iya karena big dream kita ini Indonesia kita bicara lebih besar kedaulatan negara kita bicara lagi bagaimana kita bisa menjaga anak cucu kita menyelamatkan mereka dari bingkai narkoba ini kita berusaha di situ makanya kepala BNN sekarang war on drug perang melawan narkoba bagaimana kita perang nah perang itu bagaimana satu kita tangkap dua kita basmi ketiga kita itu tangkap basmi sama satu ya kemudian bagaimana kita mencegah memberikan sosialisasi pengertian pemahaman baik kalangan minial yang sekarang baik juga orang tua kemudian bagaimana kita rehabilitasi itu tiga tiga hal itu harus berjalan bersama gak ada yang ngatakan aku lebih hebat aku lebih hebat walaupun mungkin secara kasat mata semuanya mengatakan hebat karena masing-masing ya ada kepentingan masing-masing tapi saya melihat bahwa ketiga-tiganya harus jalan bersama disitu makanya BNN bersinergi dengan berbagai pihak betul itu apa penangkapan yang banyak dilakukan di BNN itu ini kan sebenarnya menjadi sebuah isu bahwa di Kabupaten Sanggau ini menduduki peringkat yang sangat memprihatinkan mengenai narkotika Sanggau ini mendapatkan predikat karena pintu masuk narkotikanya banyak semua yang masuk ke Pontianak selalu terindikasi dari border dari bordernya sanggau masuknya selalu dari situ kemudian banyak juga kasus-kasus dari teman-teman bejuka dari angkatan darah maupun dari kepolisian kasusnya adanya di lingkaran di pintu masuk dari NTCO berarti di itu ini pak asal-muasal narkotika yang masuk ke Indonesia mungkin besar besarannya itu banyak dari Malaysia bisa ya dibandingkan dari negara lain dari hasil survei 80% sebenarnya dari laut dari air dari darah narkoba 80% itu dari penyebarannya itu melalui air tapi untuk melalui daratan kita bisa pisahkan kalau bicara secara persentase total 80% air 60-80% itu dari air selebihnya 20-40% dari darah dan udara oke kita gabung disitu dua nah sekarang kalau kita ambil kita pilihkan dari daratan maka untuk khusus Kalimantan Barat memang betul banyak dari sanggau pintu masuknya karena karena kalau dari air datangnya besar-besar pakai tone-tone kalau dari darat kita kita dapatnya kilo-kiloan jadi makanya ketika kita mengkalkulasikan dari jumlah barang bukti dapatnya ini dari air maka kita sekitar 60-80% itu dapatnya dari air karena memang penangkapan itu jumlahnya gedenya di air karena begitu kapal itu jalan itu sudah beberapa ton itu asalnya dari luar negeri atau dari dalam macam-macam karena kalau jaringan itu ada dari Eropa nanti kalau dari Eropa itu bisa melintasnya itu nanti dia bisa nyisir masuk ke pulau yang di atas negara yang di atas nanti melintir lagi macam-macam nanti masuk ke Indonesia banyaknya itu dia lewat lewatnya dari bordernya Entiko ada juga dari pesisirnya kalau kita Kalimantan masuk dari pulau Kalimantan ada ada juga nanti dari pesisirnya Filipina tapi sebelah kanan dia agak berat kenapa karena cuaca oh cuaca berarti ke Halmahera sini iya jadi dia melihat jalur yang paling aman yang paling ibaratnya jalur sutra lah iya itu lewat dari arah Kalimantan ini seantara apakah itu karena minimnya pengawasan di tempat kita kalau dibilang gitu enggak juga enggak juga tapi kalau dibilang minim ini kan ada dua jumlahnya enggak cukup atau jumlahnya cukup tapi enggak melakukan pekerjaan dengan baik atau yang terlalu luas bisa kalau saya bilang mungkin karena jumlah yang mau dijaga terlalu besar dengan personel yang kita ada sekian puluh pintu masuk jalur tikus namanya jalur tikus tapi bisa lewat itu kenyataan kita bilang jalur tikus enggak kejaga itu enggak kejaga siapa yang jaganya saking banyak tambah personil kalau tambah personil tambah duit biaya lagi kembali ke kita melihat kemampuan kita menjaga tidak sebanding dengan kenyataan sekarang yang bisa menjaga kita siapa masyarakat nah itu domainnya masyarakat kalau masyarakat di situ kokoh bisa kita yakini dia tolak dia enggak mau pakai dia enggak mau ngedarin kalau ada pecandu ada pengedar dia akan sampaikan aman di negara kita di situ PR terbesar yang menurut saya bagaimana membuat hal itu menjadi ya kalau kita bilang kasarnya kita bisa mendoktrin mereka tapi kalau bahasa doktrin kayaknya terlalu ekstrim menyadarkan mereka sehingga mereka punya wawasan kebangsaan itu luar biasa itu yang sebenarnya PR paling berat berarti secara tidak langsung secara tidak kita sadari kelompok underground ini terus bergerilia di bawah betul untuk memusnahkan anak-anak bangsa yang kemudian akan menguasai Indonesia di 2040 nanti karena mereka sekarang melihat satu-satunya mungkin kalau saya mengatakan Indonesia ini putri cantik ayunan cerita cantik dari mana besar wilayahnya banyak kepulauannya sumber daya alamnya semuanya ada di Indonesia paru-paru dunia dibilang Indonesia Indonesia putri ayu saya bilang kalau saya putri ayu cantik nanjelita udah putri ayu cantik nanjelita tidak ngerti lagi itu bukan hanya dari narkotika bahkan semua sektor bisnis mengatakan seperti itu teknologi dan sebagainya pangan dan sebagainya ini yang perlu kita sama-sama saya berterima kasih bang bang topik memberikan kesempatan bagi kami datang kemari saya melihat bahwa ini kesempatan yang paling baik itu menyampaikan kepada anak-anak kami semua kaum milenial yang sekarang mungkin kebebasannya itu dia rasakan luar biasa sekarang bebas nih terbuka sekali dengan satu genggam dia handphone di tangan dia bisa mengakses segala isi apa aja ini tapi jangan sampai melupakan bahwa kehidupan kita tidak berhenti sampai disini kehidupan kalian akan ada punya anak lagi anaknya akan punya anak lagi yuk kita jaga jangan bicara yang penting saya senang sekarang happy saya bisa begini begono dan segala macam tapi tidak mencoba menjaga generasi generasi berikutnya tolong kita jangan hanya ibaratnya enjoy dengan diri kita sekarang kalau seperti itu negara kita sampai disini saja itu yang menjadi kekhawatiran saya karena saya punya anak anak putri lagi kita lihat sekarang agak sedikit melenceng Dunia ini dengan kemajuan yang luar biasa Tidak bisa diprediksi orang Mungkin 10 tahun 20 tahun Ternyata 5 tahun ini sudah luar biasa Betul ya Tidak bisa disangka-sangka 2025 diperkirakan mobil listrik Sekarang sudah Sudah ada nomor Kalau dulu di film kita nonton Kendaraan tanpa awak Sekarang sudah ada Jadi kalau mungkin nanti ke depan Kita tidak perlu pakai SIM Ngapain kita pakai SIM A Kita cuma suruh aja mobil bergerak sendiri Kita mau kemana aja Tanpa supir Nanti para supir hilang Para taksi hilang Semuanya pakai mobil Itu kan bayangkan Itu sudah kita lihat nih Wah ternyata dunia seperti ini Bahkan sekarang database bukan hanya sekedar KTP kakak Betul Sampai ke hobi Kebiasaan kita Nah itu kan sekarang Membuat kita sekarang dunia terbuka Semua bisa diakses Semua bisa apa saja Nah pertanyaannya Kita jagakah Generasi kita kak akan datang Kalau kita jaga Karena narkotika Adalah bahaya Terbesar Terbesar Bahaya yang Kayaknya tersembunyi Bahaya laten Kalau dulu Tersembunyi yang bisa tiba-tiba Boom Waktu Boom Selesai Tanpa prosesnya disadari sama mereka Pelan-pelan saya lihat ini kita mulai Di Nampak sebenarnya Bagi kami Bagi saya Saya lihat Oh ternyata ada Ada pergerakan Pergerakan yang mulai nampak Contoh Kemarin ada satu warga Ketika saya sampaikan Penyatanya Sangat-sangat Menyedihkan Kalau kita Melarang mereka Berusaha Berarti kan kita Melarang kehidupannya Seolah-olah kita Melarang mereka Untuk berusaha Betul Seolah-olah mereka Menghalalkan bahwa Itu adalah sebuah usaha Betul Nah udah sampai ke situ Digiring Pola pikir kita Itu digiring Pelan-pelan Ya gak apa-apa Legang Soal orang You mau pake Enggak Itu urusan kamu Kamu mau hancur Mau enggak Ya urusan kamu Tapi ini usaha orang Kenapa Kenapa dilarang Akhirnya nanti Ya yuyu Kalau Lu lu Gua-gua Lu mau pake Silahkan Kalau enggak Ya selesai Seperti mulai Diarahkan ke sana Itu saya Sangat Sikit-sikit Prihatin Ada sudah Di desa kita Warga kita Di desa Yang menerima Orang Untuk berusaha Menjual narkoba Dengan alasan Ya itu Hak dia Itu kehidupan dia Enggak usah Dilarang Sama juga Kita membunuh Mata pencarian dia Sudah digiring Seperti macam Kalau kita aja Di medsos Kita mulai giring-giring Sesuatu Sehingga orang Oh ternyata gini Ternyata giringan Kita tuh Melenceng kan Bisa saja Ini luar biasa Banyak sekali Informasi-informasi Yang Ternyata Yang hanya Sekedar dilihat Di koran Penangkapan-penangkapan Ternyata sistemiknya Ini yang baru Saya ingat Iya Ternyata Persoalan narkotika Bukan Segampang Sederhana Yang kita Tahu Iya Sampai sosial Dan sebagainya Nah pada kesempatan ini Juga bang Saya mau menyampaikan Banyak sekali Warga kita Yang tadi Saya bilang Saya ulangi Tidak Tidak Meyakini Bahwa Sakit Penyakit narkotika itu Seperti penyakit Biasanya saja Sakit pilek Sembuh Perobat Sembuh Sakit tipes Perobat Sembuh Dia meyakini Kalau misalnya Saya tanya Karena saya sekarang Kalau sosialisasi Selalu ada tiga pertanyaan Yang pertanyaan ketiga Apakah sakit Yang diakibatkan narkotika Ketika orang itu Sudah tidak pakai narkotika Dia bisa sembuh Jawabannya bisa sembuh Mayoritas Ngatakan bisa sembuh Artinya dalam mindsetnya Dalam mindset warga kita Narkotika itu bukan Penyakit yang berbahaya Iya Karena itu bisa disembuhkan Bisa disembuhkan Padahal tidak Padahal tidak Ya gak bisa disembuhkan Jadi gunanya rehab itu apa? Memulihkan Mulihkan dari mana? Yang tadi pakai Jadi tidak pakai Yang tadi ada keinginan pakai Tahu menolak Untuk tidak pakai Iya Tapi kerusakan yang diakibatkan oleh narkotika Tidak bisa disembuhkan Nah ini yang perlu diketahui Betul Nah ini yang Kalau itu sudah kita tahu Warga kita pada tahu Nah sekarang kita kembalikan Orang tua mau jaga anak gak? Iya Kalau dia bilang Dia tidak takut Ya silahkan Diarin aja anak dia Iya Tapi kalau dia Semua orang tua Ingin anaknya lebih hebat Dari orang tua Itu pasti Tapi dengan membiarkan Anaknya pakai narkotika Secara tidak langsung Jangan bermimpi Anaknya akan lebih hebat Dari dia Iya benar Benar Oke pak Oke Jadi ini Kita terbatas sama waktu Karena beberapa perangkat juga Sudah mulai Kehabisan daya Jadi sebenarnya ini sebenarnya pembicaraan ya pak Ya mudah-mudahan nanti di lain waktu Kita bisa sharing lagi Mudah-mudahan berkenan Untuk diundang yang kedua kali Kalau saya sebelum diakhiri Saya mengajak kepada Kami ada bikin slogan besar Di kantor kami Selamatkan pecandu narkoba Dengan rehabilitasi Di sini banyak sekali Pecandu narkoba Jadi Kalau misalnya mereka menyerahkan diri Untuk dari habis di sini Diterima pak? Diterima Tidak ditangkap Pasal Pasal 54 55 Mengatur itu semua Justru malah dilindungi pak ya Iya dilindungi Nah ini ajakan Dengan mudah-mudahan Didengar banyak pihak Mudah-mudahan Iya Saya mengajak Kalau ada keluarga Saudara Kenalan Pengguna narkotika Yuk sama-sama Kita selamatkan dia Kita bantu dia Bantu bagaimana Bawa dia ke BNN Di rehab Kita upayakan Bagaimana ada program rehab di sana Program rehab ada rawat inap Ada rawat jalan Lihat Seberapa parah Dia terpapan narkotika Kalau dia harus di rawat inap Keluarga harus siap Untuk mengantarkannya Ketempat panti rehabilitasi Yang di rawat inap Supaya kita tolong Kita selamatkan Selamatkan dari mana? Dia duluan dipanggil Dari kehancuran dia Kehancuran nanti Kepada anak cucu dia Memang Kerusakan Tidak bisa disembuhkan Tetapi Kenapa kita harus Membiarkan dia tambah rusak Iya betul Betul ya Bang ya? Betul Setuju saya Pak Selama dia masih bisa Kita selamatkan Selamatkan Berapa persen aja Yang masih bisa diselamatkan Selamatkan Itulah imbawa dari kami Iya terima kasih banyak Pak Terima kasih Mudah-mudahan Ini Banyak ya Banyak ada Yang tersadar ketika Dia oh dia butuh rehab Ya udah Mendingan mengantarkan diri Kepada BNN Karena Hidup kita tidak cukup Untuk disini Betul Dan generasi kita juga Masih panjang Betul Kita gak tau kiamat kapan Betul Walaupun kita anggap Besok kiamat ya Iya Oke Pak Terima kasih banyak Pak Oke terima kasih Terima kasih Pak Sukses ya Siap-siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih